PEMUDA Dia kan tukang ojek, apa bisa dia bagi waktu kok? Tukang ojek ini kan jarang ada penumpang, jadi pasti ada waktu Bukan begitu? Begitu Kalau begitu, kok kamu mengikuti saya? Setuju semua? Setuju Sebagai bentuk perismian ya Nanti kok kamu dengar langsung, ini sambutan atau pidato singkat dari Ketua Pemuda Terpilih Periode tahun 2024-2027, waktu dan kesempatan kami beri Terima kasih, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Om Swastiastu Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salve Salam Sehat untuk kita semua Sehat selalu Jadi pertama-tama yang saya hormati PRT Dan adik-adik pemuda yang saya kasihi Pak dosen Mas Rambang Pak Ben dan Pak Naris Jadi begini Misi saya adalah ingin meningkatkan tingkat ekonomi di lingkungan ini Ketika saya terpilih, saya dipercaya oleh adik-adik dan juga Pak PRT Sebagai Ketua Pemuda di sini Maka Saya akan dongkrat yang namanya UMKM Saya akan sering membuat lomba-lomba Singkatnya Lebih baik aksi daripada banyak kata-kata Saya tidak mau banyak bicara tapi nanti Nol keboak Mungkin Hanya ini yang bisa saya sampaikan Pak PRT Ketua Pemuda Jadi semua setuju ya Beliau dari Ketua Pemuda Dan setuju Salam Salam Pak dosen Pasti mau ojek dong? Ya pasti Nah antar Pak Suto Aduh kemana? Mau ojek sekarang kok? Iya sekarang Dan ini ada berita gembira Berita gembira? Berita gembira apa Pak dosen? Mau tau aja atau mau tau banget? Mau tau banget kalau mau berita gembira Oke Beritanya kalau ini kali ojek turun langsung bayar Pokoknya pas turun cabut uang langsung taruh di tangan ombo senjala Tidak ada utang Kerman eh Ini bukan masalah bayar memang atau utang Pak dosen Nah terus apa? Terima uang? Bukan tugas, tapi kan Betak ada tugas lain yang Betak harus selesaikan Tugas apa oh? Ya Pak dosen kan tahu Betak ini kan sudah terpilih sebagai Ketua Pemuda Jadi Betak mau jalan uruskan pemudaan ini Pak dosen Berarti tidak bisa ojek sama sekali ya? Ya minta maaf Pak dosen mungkin ada ojek lain sah Nah ada yang siapa? Mekos Mekos di mana? Dia biasa tidur di pohon jati dong situ Biasa pohon? Di daun kering dong Pas di daun kering bunyi-bunyi Kenapa dia pernah kena sengat kali jengking? Bengkak? Bengkak! Tidak boleh cerita orang begitu Iya Kalau Pak dosen yang umpannya Jadi mau kemana? Betak mau di kantor pemuda? Tapi betul ini Mekos dapat Eh kalau Pak dosen bilang omong orang punah Oh iya Sudah bisa langsung Salom Ya Salom Betak rasa Pak ini yang lebih cocok jadi Ketua Pak Iya sih Mas tapi Dia kan susah bagi waktu Mas Apalagi saya belum bisa perbaiki pendiri sendiri Kuliah belum habis Masa saya mau urus banyak orang Nanti pendiri pun rusak nih Orang lain juga rusak Bisa Tidak Nah begitu Pak Urus kuliah loh Nanti suabis-suabis Baru Pak Jadi ketua apa Kak Hehehe Pak Kira-kira betak ini cocok jadi ketua apa? Pak Ini cocok jadi ketua partai Ah yang betul saya Betul Pak Muka nih Muka-muka Bija apa dong? Masa mulai Betul Pak Terus kalau betak jadi ketua partai Asli dikenal Nanti Pak Tinggal calon kan jadi presiden Kok atau wakil presiden Begitu Kayaknya Mas ini betan ya Nope Pak betannya serius Pak Pak yang orangnya terlalu pesimis Nah Masa betapa mas kuliah mau jadi presiden Tidak Tidak terlalu pesimis Begitu dong Pak Mendingan Mas berangkat Bapal betan naik dari spon Bagi lompatkan dari masin Lompatkan dari masin Lompat permisi dong Ini hal ini aneh Gimana sih? Pertun Memang cocah Itu Om Ben Wih Om Ben Bikin apa Dulu-duo baru Setelah bisa produktif Apa kok Om Ben? Berta baru habis bersihkan kandang bari. Oh Pak, artinya ada kerja. Dari mana? Betah baru dari kantor pemuda. Kita ada pertemuan pemuda seluruh NTT. Itu bahasa apa? Eh biasa, Om Ben. Kita saling sharing, tukar pikiran ide dan gagasan. Begitu, Om Ben. Bagus itu. Nah, dapat ide apa? Kalau Betah, tadi Betah kasih ide itu Betah kepengen sekali meningkatkan tingkat ekonomi di lingkungan dengan cara dongkrak UMKM, Om Ben. Lalu Betah harus adakan lomba-lomba di sini. Bagus itu. Nah, Indor. Kira-kira lomba apa? Lomba tentang seni budaya dan olahraga, Om Ben. Kayak lomba lari dong begitu. Nah, kalau menurut Betah, harus bisa tambah dengan lomba lari, kok? Iya. Ya, lomba lari sepasti, Om Ben. Yang penting, jangan ada lomba lari ketinggalan orang ke anak nona. Itu yang langsung diboleh, Om Ben. Iya. Kalau Betah ini kan ditinggalkan, bukan meninggalkan. Dalam sekali, Om Ben. Sudah. Om Ben bersiap-siap, ya. Jadi, kalau misalkan kita adakan lomba, apapun itu lomba, ikut sah. Iya. Sinanya bisa, tapi kan Betah ini bukan pemuda, lah, toh. Tapi jiwa masih muda, toh. Kalau itu pasti. Nah, itu. Itu yang dibutuhkan, Om Ben. Jadi, Om Ben tunggu info, kapan Betah bilang lomba-lomba. Oke, kalau begitu, siap. Betah mau kasih tahu, itu Om Ben, Betah sudah ada waktu, lah, itu dengan Om Ben. Betah jalan, sudah deh. Urusan terlalu banyak. Ya, mungkin mana namanya, itu pemuda, harus punya banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Itu, mungkin mana, Om Ben. Nah, apa jalan, Om Ben, ya? Dia baru ketua pemuda, saya, susibuk begini. Gini, kalau dia naik klasis, bisa-bisa, hari Minggu dia yang pimpin gereja, oh. Ah, weh, karena mana negara mau maju, kalau dia pemuda, tidur-tidur begini. Ngorok di luar, lebegin, nas, 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 Haris, 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 kau bangun dulu, lu bisa tidur di sini, nih. Bangun dulu, bangun, kau beraktifitas sedikit dulu. Eh, Pak Ketop, pemuda, dari mana kau? Betah ada jalan kau urus ini, ke pemudaan, kau lu bisa tidur di sini, nih. Itu, betul-betul mau bikin apa, betul-betul. Ya, beraktifitas. Eh, Betah kasih tahu lu, kotong pemuda ini harus bikin lomba. Ada beberapa lomba yang kotong akan buat. Jadi, bosong harus terlibat. lu harus terlibat. Bisa siap. Ya, lu betul bukan, jadi lu semua boleh bikin malu-malu. Siap, Pak Ketua. Itu nanti tentang seni budaya dan olahraga. Siap, Pak Ketua. Bisa ya? Harus bisa. Jadi pemuda itu harus? Bisa. Semangat. Ya. Semangat. Semangat. Menyala pemuda. Menyala. Begitu. Ya. Siap siap ya. Ya. Kalau dilihat dari muka, berarti ini ada tidur-tidur. Sampai di kampus. Bangun lapar mati, bingung mau makan apa. Jika kita telah datang sini semua. Semangat, Ben. Kita datang sama tanya, Ben. Tanya apa? Ben, sudah apa info dari kita, pemuda kok? Yang mau buat kegiatan pemuda itu. Oh, sudah. Biasa dengar, Joe. Bilang ada mau buat kegiatan ini apa? Sini, di olahraga, toh. Betul, Bang. Jadi kita ikut ke sana. Ya kalau ketepi muda, seorang itu harus ikut semua. Kita ikut, tapi. Kita ikut lomba apa? Lomba apa? Oh, sudah. Kita ikut fokal grup, saya. Om Ben, bisa menyanyi. Nah, Rese. Lalu, kamu itu yang juara satu. Antara kecematan, kamu tidak fokal grup ini. Kenapa, Su? Berarti kamu itu yang menyanyi, Su? Ya. Kan belum besok, semula itu. Oh, betul. Ketua pemuda belum beli juta. Memang. Sampai, kau tempuh ketua pemuda ini kali ini, baru, dia bisa sampai buat banyak kegiatan pemuda-pemuda begini. Dia akuin ketua pemuda. Negara, Bu, pemuda-pemuda begini. Ya, sebenarnya apa-apa, toh, biar kau tidak ada semangat baru, toh. Oh. Kita, kita, baru mulai lomba, sampai sukego, sampai kemater gue. Bila mulai lomba, tapi sukego. Ini sebenarnya bukan gugo, karena mau lomba. Eh? Apa? Tidak apa-apa. Ya, lu lapar nih, Nariz. Oh, oke, nyong, oh, ha. Tidak ada makanan, api doa. Lu masuk cek, kalau lu dapat, berkui lu, bila perlu, beber tambah lu. Berarti, kalau lu masuk cek, memang. Tuh, Mama Ayu, le. Halo, Mama Ayu. Iya, iya. Aduh, mau ojek kok? Nah, minta maaf, Mama Ayu, betul, sekarang, tidak bisa ojek, ada sibuk sedikit. Iya, iya. Ada, sibuk urus, kepemudaan ini, Mama Ayu. Bukan, bukan jadi menteri pemuda dan olahraga, Mama Ayu. Kebetulan, betul terpilih sebagai ketua pemuda di lingkungan, toh, Mama Ayu. Iya, iya. Jadi, minta maaf, ini betul tidak bisa bagi waktu ini. Nanti, Mama Ayu dengan ojek lain, bisa kok. Mekos, iya. iya. Sama apa-apa, Mama Ayu. Naik sesama apa-apa. Iya. Iya, salam. Apa itu mau urus pemuda? Pasang ke sibuk, dan pasang ke ojek. Pemuda lebih penting. Halo, papa. Bapak. Wih, ini orang mau pergi mana ini? Eh, katang datang mau cek, Bapak. Mau cek betah, Pak? Tidak, Bapak. Katang datang cek, bilang ke ketua pemuda, pernah ada kegiatan, toh. Pemuda apa? Ketua pemuda, pernah ada kegiatan, lomba olahraga, seni dan olahraga, ini hari. Ajar di kesona. Coba telpon langsung dia, sah. Telpon ketua pemuda, sah. Kenapa? Secara telpon, Pak. Bapak, siapa tau ko? Bapak, bapak na. Tidak, sampai lomba kambapa. San, san, san. Para, jumpa sampai lomba bapak na. Ngerti, tiba-tiba, tiba-tiba. Tiba-tiba, nama-nama. Tiba-tiba, sampai ketua pemuda, penomong. Tiba-tiba, apa? Tiba-tiba? Eh, unga yang sama kaya, omong, sah. Nope. Panik, tu, apa? Kayaknya dia sih, gua apa tau, dia urusan banyak sih, mungkin HP sampai mati, lu pecah, toh. Langsung pilih perumah, sah? Atau kita pemuda perumah, toh? Tahu, tak apa, kok. Kau tumpuh orang lama, toh. Tapi sudah? Jabatan sekarang suku, beda, toh. Pilih. Gapap, kau tumpuh pilih, toh. Oke. Halo. Eh, kakak cersap, kok? Ini betul kok, ketua pemuda sini perumah. Ya, betul sekali. Mau, betul lomba juga kok? Eh, sonde kakak. Nah, kakak dari mana? Kita dari kantor pemuda, kakak. Oh, bosen pukawan. Ya, betul sekali. Kakak tau dia dari mana? Nah itu, kok tau aja ada cari dia ini? Wih. Ini kalau dia sonde area, berarti bete yang kena sudah. Makanya kena, kerman. Begini, kakak Peter di Bendahara, toh. Nah dia ada ambil uang lima juta, itu untuk bagi di lima ketua pemuda di sini. Tapi ternyata dia bawa kabur itu uang, dong. Makanya Peter datang cari nih. Ya, boleh tuh usaha? Betul. Begini, kakak dong usaha cari dulu, kakak. Hah? Enggak. Kau tumpuh usaha, kak tau yang cari kerman. Ya, tapi... Halo, woi, ada rame-rame apa ini? Aduh, kakak, kakak tolong kasih itu uang dong, sudah kok. Oh, iya, uang nih. Biar tuh su ini apa? Su ini apa? Su ini apa? Itu ini apa? 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 Oh, no, 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 no. Tunggu bantu kejat, su. Biar ke Dondol lo melari sendiri. Oh? Memang. Pih, pemuda begini dong ini yang buat di Indonesia sonde maju-maju ini. Terima kasih. Thank you guys. Finally, ya, dengar kosong deh. Bapak ada rekam Beta di kiyos. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang-datang sudah. Hurrah! Berondong tua. Sampai jumpa